Apakah memakai masker Di saat pandemi-pandemi Itu mengurangi tawakal kepada Allah Mantap ini pertanyaannya Ini juga lagi rame Sebagian ustad menerangkan Harus pakai pandemi Ketika pandemi harus pakai masker Dikritik sama orang-orang Tawakal kurang Apa pandemi Masker bareng Tawakalnya mana Ini rame juga Di dunia maya Padahal Tidak begitu juga Karena apa sih Masalahnya Masalahnya Kita kembali dulu kepada definisi tawakal Apa sih tawakal itu Tawakal itu adalah Aliatimah Dua Allah Ma'a Akhil asb Tawakal itu adalah Bersandar kepada Allah Dengan mengambil Sebab Berarti Berarti Rukun tawakal itu Dua Satu mengambil Sebab Kedua Setelah mengambil Sebab Dipasrakan Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan ada Siapa yang bersandar Kepada sebab Itu adalah Syirik Dan siapa Yang Bersandar kepada Allah Tanpa Mengambil Sebab Itu Termasuk Mencoreng Syariat Islam Mencoreng Syariat Islam Dengan definisi ini Kita Praktikan Di masa Pandemi Di masa Pandemi Ikhwanana Barakollah Fik Ya Ini Covid Ini Siapa bilang Tidak ada Gitu kan Ya ada Siapa bilang Gak ada 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 Cuma Poin yang Yang harus diperhatikan Kita Harus Bersifat Tidak Boleh Ifrod Dan tidak Tidak Boleh Tafrid Khayrul Umuri Aw Satu Sebaik Baik Perkara Itu Adalah Tengah Tengah Kita Tidak Boleh Terlalu Berlebihan Dan Kita Juga Tidak Boleh Terlalu Apa Terlalu Meremehkan Maka Bagi Seseorang Di sebuah Tempat Yang tempat Itu Memang Dia tahu Tentang Dirinya Aku harus pakai Masker Atau Enggak Ya kan Masing-masing Memiliki Kondisi Sendir-sendiri Bagi Dia Misal Contoh Wah Ini Saya Juga Lagi Sakit Kayaknya Saya harus Pakai Masker Biar Enggak Nulari Orang Atau Saya Di Areal-areal Yang itu Banyak Orang Terkena Tentunya Dia mengambil Sebab Dulu Baru Tawakal Kepada Allah Maka Justru Kondisi Dia mengambil Sebab Dengan Masker Itu Justru Itu Bagian Daripada Allah Tawakal Dia Kepada Allah Kok Dibilang Tawakal Bahkan Andai Kata Di pondok Misal Contoh Teman Pakai Masker Atau Ada Banyak Orang-orang Yang Baru Lalu Dia Pakai Masker Itu Juga Bagian Daripada Tawakal Karena Tawakal Mengambil Sebab Setelah Itu Diserahkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Justru Yang Digarisbawah Ini Jangan Terlalu Takut Yang Berlebi-lebihan Itu Aja Bermasalahnya Kan Itu Aja Jangan Terlalu Takut Berlebi-lebihan Karena Karena Yang Saya Tau Ya Dari Menggabungkan Dari Kedokteran Dan Ilmu Rukya Bahwasannya Korol Covid Ini Ada Masuk Juga Jin Masuk Disitu Juga Jadi Dia Punya Andil Di Bap Ini Juga Kok Bisa Buktikan Ini Secara Naluri Akli Sebelum Ada Corona Penyakit Itu Juga Ada Pada Kita Penyakit Yang Mematikan Juga Ada Pada Kita Sampai Bila Tidak Ada Virus Bergentayangan Yoke Kepada Kita Kenapa Ketika Covid Ini Kok Muncul Rasa Seluar Biasa Dan Kok Ada Di Ilmu Rukya Sesuatu Yang Tidak Sesuatu Yang Di Atas Sewajarnya Itu Berarti Jin Ikut Andil Disitu Dan Tim Rukya Sudah Mempraktekan Disitu Tim Rukya Sudah Mempraktekan Disitu Jadi Ketika Orang Terkena Covid Pasti Rasa Takut Muncul Banget Takutnya Masa Terkena Loh Penyakit Sampai Harusnya Sade Nantai Takutnya Was Semakin Tinggi Dari Mana Takutnya Semakin Tinggi Kayak Kamu Tidak Punya Penyakit Diabet Penyakit Asma Penyakit Itu Penyakit Kamu Yang Parah Tapi Kenapa Ketika Corona Ini Kok Muncul Takut Takut Gini Ini Apa Namanya Melebih Batas Gini Ini Apa Dipacu Dipicu 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 Oleh Jin Yang 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 Dalam Tubuh Tubuh Kita Jadi Jangan Terlalu 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 Berlebihan Dan Juga Jangan Terlalu Mengabekan Tetap Kita Siaga Berhati-hati Mengambil Asbab Pakai Masker Olahraga Makan Yang Bervitamin Itu Semua Adalah Berdoa Kepada Allah Minyak Minum Minyak Setiap hari Itu Semuanya Akhdul Asbab Itu Semuanya Akhdul Akhdul Asbab Sekarang Saya Nanya Kepada Yang Ngomong Pakai Masker Tidak Tawakal Kepada Allah Tanya Dia Olahraga Dia Minuman Obat Obatan Untuk Menguat Ngapain Kamu Minum Obat Obatan Tidak 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 Tetap Mengambil Asbab Sekarang Tanya Sama Dia Tidak 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 Apakah Kerja Menafikan Tawakal Tidak 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 Tawakal Tidak 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 ya wis gak berkah oleh rezeki kamu itu gak berkah terus tetap anda nyandarkan kepikiran kamu lalu sandarkan ke Allah misalnya itu antum miang dari miang ya wis lah aku tak ada sebab miang tau miang gak carikan di laut tak jalan sebab wis oleh akeh gak oleh akeh Allah wis huruf coba ngomong-ngomong lah akhirnya segini ya orang kok wis pokok ayu merono wakih seakan-akan anda itu berpikir bicaranya oleh wakih dan seakan-akan dengan itulah itulah yang mendapatkan ikan yang banyak itu yang menjadikan gak berkah wisto sandarkan ke Allah pokok awan dewa ini disuruh mengambil sebab oleh gak oleh Allah yang tahu wakih 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 gitu loh ya itu koedahimono nah jadi orang yang ngomentari orang yang pakai masker itu mengurangi tawakal ini di bloksi enggak keujuk-ujuk tawakal itu kurang kalau kita lihat dari definisi tawakal tidak bisa dikatakan kurang itu bisa jadi kesempurnaan tawakal antum pakai masker tapi kan lihat keadaan di tempat mana anda itu pakai masker dan di tempat mana anda nggak pakai masker kan begitu itu yang harus dipilah itu yang harus dipilah jadi kurang pas kalau dihukumi mutlak pakai masker itu adalah mengurangi tawakal ini harus di rinci lagi dan orang yang ngomong ini coba tidak di evaluasi dengan diri kamu sendiri kayak apa kamu itu gitu loh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih